Gak terasa banget kita tuh udah ada di pertengahan tahun Di tahun ini, 2023 Dan gue tuh bakal nge-speal untuk 7 parfum pembelian terbaik gue Selama tahun 2023 ini Kalian harus ingat, ini tuh bukan list Untuk parfum yang dirilis di tahun 2023 Namun pembelian terbaik gue Yes, apa-apa yang gue beli selama 2023 ini Gue kumpulin jadi 7 the best Kalau kalian penasaran dengan video ini Langsung aja untuk nonton sampai habis Check this out Oke guys, balik lagi sama gue Indofraxentu aja Channel yang paling keren seputar parfum di Indonesia No the bad Dan untuk list kali ini tuh udah gue rutin bikinin sih Untuk setiap tahunnya Dimana gue tuh bakal bagi menjadi 2 Pertengahan tahun dan juga akhir tahun Dimana gue tuh bakal merekap Seluruh pembelian terbaik gue di tahun 2023 Dan ini tuh list yang sungguh-sungguh keren banget Menurut pribadi gue Sesuai dengan selera gue Walaupun sebenernya ada yang kurang versatile Sebenernya Karena lo pada tau semua Kalau gue tuh suka banget parfum yang serba guna Namun gue tuh menimbang-nimbang juga Dari sisi wanginya sendiri guys Dari sisi keunikannya sendiri Yang belum pernah ada Atau belum pernah gue sniffing Selama gue tuh ngeleksiin parfum Untuk itulah ada beberapa yang gue taruh Di list gue kali ini Cuman ada 7 guys Yang menurut gue tuh The best banget Sebenernya tuh ada banyak banget Namun gue tuh bikin The best 7 aja Ya karena MU pernah dibantai 7-0 sama Si Bangau itu Ya So gue bakal langsung aja spill Di nomor ke 7 gue Dan di nomor 7 ini Ini tuh adalah Rilisan terbaur Duit 2023 Dan itu adalah WSL Y Aude Parfum Intense Yang gue suka dari parfum ini Yaitu pendekatan yang lebih Dewasa Daripada WSL Y Aude Parfum Yang cukup lumayan Gue bakal bilang sih Juvenile Karena Nuansa tongkanya tuh Begitu kerasa banget Namun berbeda dengan Yang Aude Parfum Intense ini Yang justru Untuk Green Apple nya Itu tuh gak ada Diganti dengan Clary Sage Dan juga Vetiver Dan 2 nose ini Yang bakal menjadi Nodes prominent Yang mendampingi dengan Ginger Dan juga yang lain-lain Gitu guys So Kalau lo pengen Ngedepetin untuk Pendekatan yang lebih dewasa Lebih Classy Gitu guys Dari yang namanya DNA YSL Y Aude Parfum Lo ajup coba parfum ini Yes Karena gue juga udah Berumur di Pertengahan 30an Sehingga mungkin Selera gue tuh Lebih condong Dengan yang kayak-kayak gini Daripada YSL Y Aude Parfum Ataupun Yang Seri Lab Parfum Gitu guys Soal pun sebenernya Kedua itu tuh Bukan jelek Bagus juga Namun itu adalah Yang gue Cop terbaik Di 2023 Dan kebetulan itu juga Rilisan 2023 Sehingga gue tuh Taruh parfum ini Di nomor ke 7 Nice banget Kita next Di nomor ke 6 Dan di nomor ke 6 ini Lagi-lagi Sebuah parfum yang Butuh perjuangan Untuk kalian tuh Dapetin Gue juga Menunggu cukup lama Untuk parfum ini guys Yang bisa gue tuh beli Gue gak tau ya Apakah ini pernah masuk Di online Di Indonesia Ataupun ada di Offline Di counter-counter Gitu So Ini adalah Passa de Cartier Pure Parfum Sungguh sangat disayangkan guys Gue tuh dapetin Yang limited edition-nya Karena gue tuh pengen Sebenernya beli yang Passa de Cartier Pure Parfum Yang 2020 Namun itu tuh Udah susah banget Untuk didapet Namun gue tuh Dapetin dengan Yang special edition-nya Yang dimana Ini tuh cuman Dalam rangka Menyambut apa gitu Sehingga untuk Botolnya dibikin Beda Namun sebenernya Untuk wanginya Dia tuh mirip banget Dengan yang 2020 Dan Ini tuh adalah Salah satu wangi Ter the best Yang pernah gue cium Di 2023 guys Lo bakal dapetin Sentuhan powdery Di opening Yang mirip banget Dengan bedak Yang ada di Barbershop Sekaligus lo juga Bakal dapetin Dengan nuansa Boozyness Yang enak banget Sedikit mengingatkan Gue Dengan beberapa Niche perfume Yang gue udah ada Sebelumnya Seperti Gravitas Dari Noughton & Wilson Fugere Creamy Boozy Zent Yang enak banget Bagi kalian yang udah Di atas 30an Easy guys Lo wajib untuk Coba parfum ini Kalau kalian dapetin Kop Lo gak bakal nyesal Enak banget Kita next di nomor kelima Di nomor kelima ini Ini tuh adalah Pembelian terbaru gue Namun gue bakal langsung Taruh di list gue kali ini Guys Easy ini tuh enak banget Wanginya tuh unik Gak pernah gue nyium Sebelumnya wangi yang kayak gini Dan ketika gue full wear Surprisingly guys Ini tuh cukup versatile Walaupun untuk wanginya sendiri Dia tuh kerasa Sebenernya tuh Lebih cocoknya di Malam hari gitu Perform apa itu Ya ini adalah Zerchoff GTC 400 Damn 400 Gila banget sih lo Enak banget sih guys Oke Kalau kalian tuh Udah koleksin Cukup banyak parfum Yang mengarah ke Wangi Tick honey Atau madu gitu guys Banyak banget Gue gak bakal sebutin Persatu persatu Gak bakal abis Gitu guys Banyak banget Namun kalau kalian tuh Pengen ngedepetin Sisi unik Dari wangi madu itu sendiri Lo coba parfum ini guys Gue jamin lo bakal terpukau Dengan wanginya Lo bakal Terdiam Lo bakal mind blowing Dengan wanginya Enak banget Anjir enak banget gitu Lo pengen sendiri aja Ini adalah wangi dari Honey Madu Dan diperpadukan Dengan berbagai macam Notes sebenernya Yang gue tuh pantau De Fragrantica Dia tuh ada yang namanya White Tobacco Dia tuh ada yang namanya Apa ya Lily kalau gak salah Dan juga si Vanilla Lo juga bakal dapetin Beberapa nuansa spicy Yang mengarah ke creamy Namun di hidung gue gitu guys Ini tuh adalah Honey yang dimix Dengan yang namanya Kertas terbakar Yes Lo bayangin aja sendiri gitu Kertas Oke Kertas yang ada di buku gitu Kertas HVS gitu Terserah Lo bakar Dan ketika lo matiin apinya Lo nyium Untuk asap yang keluar Sepersekian detik Yang ada di Kertas tersebut Dan lo bayangin sendiri Untuk wangi yang keluar Dari asap tersebut Lo padukan dengan Realistic honey Yang emang Gluey dan kental banget Yang lo bisa bayangin Di kepala kalian sendiri Dan itu guys Amazing Enak banget So Isi gue bakal langsung taruh Di list gue kali ini Kenapa sampai Dia tuh ada Di nomor kelima Karena ya Gue tuh sebenernya Belum terlalu banyak Untuk full wear parfum ini Gitu guys Baru sekitaran 2 kali Kalau gak salah ya Namun gue percaya diri Masukkan dalam list ini Walaupun cuma di nomor kelima Karena gue tuh punya Beberapa juga yang Gak kalah enaknya Sisa 4 lagi Yang gue bakal spill ke kalian Bentar lagi guys Next Kita next di nomor keempat guys Ini nomor keempat ini Men Ini tuh enak banget gitu Gue tuh pernah Nge-review juga Untuk klonenya gitu guys Gue gak tau apakah Itu masih Ada di pasaran Karena parfum ini Terus terang aja Lumayan cukup susah Untuk didepetin Kalaupun depetin Itu tuh harganya cukup mahal Dan ini adalah Dolce & Gabbana Exclusive Edition The One Luminous Night Ya parfum ini tuh Exclusive dijual Di Dubai Sebenernya Di Timur Tengah Negara-negara di Timur Tengah Seperti di Dubai Di Arab Di Maroko Dimanapun itu gitu guys Namun Ini tuh gue depetin Secara pre-order Di toko langangan gue Untuk gue pre-order gitu guys Dan surprisingly Ini tuh enak banget Menurut gue ya guys Oke gue tuh belum pernah Atau belum banyak Berpengalaman untuk Nyium Parfum yang ada Notes kurmanya Atau dates Dan gue tuh suka banget Dengan dates yang ada Di parfum ini guys Oke Semua yang ditawarkan Di parfum ini Lo bakal dapetin Vanilla Amber Lo bakal dapetin Sisi smokinessnya juga gitu guys Semuanya tuh enak banget gitu Dan yes Dengan nuansa creamy Kayak gini Of course Yeo Yeo itu bakal suka banget Untuk nyiumnya gitu guys Wangnya tuh begitu Seduktif Begitu Mysterious juga gitu guys Dia tuh warm and sexy Sweet Dan walaupun Untuk pandangan gue Dia tuh kurang versatile Namun ketika gue tuh Pake parfum ini Di siang hari Sebenernya dia tuh cukup Oke aja sih Gak sampe bakal Cloying dan kerasa Mual gitu Namun mungkin aja Untuk occasionnya Yang bakal kurang pas Karena untuk wangi Yang mengarah kayak gini Emang lebih didesain Untuk Special occasion gitu Namun gak masalah Kalau kalian suka hajar Di siang hari ya Hajar aja Enak banget sih guys Ada di nomor Keempat gue Lo wajib cek Dolce & Gimana The One Exclusive Edition Luminous Night Dan di nomor ketiga guys Ini adalah parfum Yang gue beli secara Offline Ketika gue ke Jakarta Gue beli parfum ini Cuman 30ml Dan gue tuh terpukau Dengan wanginya Gue tuh mind blowing Banget dengan wanginya Salah satu wangi Smokey Yang paling enak Yang ada di dalam koleksi gue guys Dan itu adalah Acro Smoke Ini adalah karya dari Om Olivier Crasp Bareng dengan anaknya gitu Dan gue tuh udah coba Untuk beberapa Rilisan yang tersedia Di Amaris Ketika gue tuh ke Sensi apa Plaza Senayan ya Waktu kemarin ke Jakarta Dan gue tuh terpukau banget Dengan wangi dari Smokey ini Dengan lo Truth Parfum ini Lo kerasa bakal berdiri Di tengah-tengah asap gitu Dia tuh Smokey banget Lo juga bakal dapetin Tobacco disana Benzoin Ada juga ember Gue percaya di dry downnya Namun yang bakal gue highlight disini Yaitu wangi asapnya ini guys Emang betulan asap gitu Oke Asap Ya Realistik asap Seperti kalian tuh Sedang Apa ya Sedang ada asap Dan kalian tuh berdiri Kayak matung gitu Dan nyum Ya yang pastinya Kalian tuh bakal Tercekik sebenernya Batuk-batuk Oke Namun ini tuh bukan Menyimpulkan sensasi seperti itu Namun cuman dari wanginya doang Sehingga gue yakin banget Di antara kalian yang nonton Pasti ada yang seleranya Kayak gue yang nyum asap Itu enak Kerasanya gitu guys Ini tuh bakal jadi Pembelian yang fantastik Buat kalian Oke Performancenya juga bagus banget Dan untuk itulah Gue taruh di nomor ketiga Dan di nomor kedua guys Oke gue bakal mention Parfum ini Ini tuh rilisan yang cukup lama Sebenernya dari Armani Namun Enak banget sih Keren banget Ini adalah Stronger With You Dari Emporio Armani Oot Gue tuh belum percoba Untuk yang seri Embernya Yang terbaru Namun gue udah pre-order Done guys Untuk yang Oot ini Selama gue tuh coba Lini dari Emporio Armani Stronger With You Baik di original Baik favorit gue Yang freeze Baik yang intensely Baik yang absolute Buang jauh-jauh Oke Oot adalah Sebuah Apa ya Racikan yang Sebenernya tuh Gak unik-unik amat Yes Dia tuh masih tetap berjalan Ke arah DNA Stronger With You Dan Ootnya juga disini tuh Bukan Oot yang Middle Eastern Dan juga Ootnya yang disini tuh Bukan Oot yang bakal bikin Kalian tuh Gak enak Kerasa gak nyaman Gitu guys Ya sekarang pengalaman gue tuh Punya beberapa sand Oot Bikin gue tuh gak nyaman sendiri Gitu guys Ataupun Susah untuk dipake Ini tuh adalah Salah satu Oot terpleasing Yang pernah gue sniffing Kalau gue sih bakal bilang Tiga kata untuk parfum ini Dia tuh misterius Dia sedaktif Dan seksi banget So Bagi kalian yang pengen tampil Misterius Yang ketika kalian tuh Datang ke pesta Cuman Diam-diam Cool gitu Gak banyak ngomong Pokoknya tuh yang Bikin cewek-cewek tuh Ngomongin Oh siapa tuh dia tuh Yang di pojok gitu Nah kayak gitu gitu guys Ini tuh parfum yang bakal Mensukseskan Apa yang bakal kalian tampilkan itu Keren banget Lo ajib coba Ada nomor kedua gue guys Gak main-main Stronger with you Ubud Dan pembelian terbaik gue Di nomor pertama Sepanjang 2023 Itu berjalan Gue gak tau ya Apakah nanti Ketika di akhir 2023 Ini tuh bakal tetap ada Di nomor pertama Itu tuh masih rahasia guys Gue aja Belum tau sih Namun Gue tuh bakal mention Dengan yang namanya BDK Gris Cornell Extra de Parfum Ya secara jujur Untuk Gris Cornell Yang udah parfum biasa Gue tuh belum pernah Ngekop Gue tuh punya Sebenernya Untuk sampelnya Namun Gue tuh merasa Kalau Dia tuh uangnya terlalu Desaineris gitu Gak sih Oke bagi kalian yang udah coba Komen di bawah Betul gak pendapat gue Namun Ketika mereka tuh Ngeluarin yang versi Extra de Dan Ya Gue tuh merasa Ini tuh adalah Niche version Dari Gris Cornell Yang Audi Parfum Semudah itu gitu guys Gue tuh enjoy banget Dengan apa yang ditawarkan Dari opening Dari Gris Cornell Extra de ini Dimana lo bakal dapetin Vanilla Sandalwood Oke Dan I believe Ada juga Kardamom Dan juga Ada kesan Nuansa greennya Yang Kecium seperti Rumput Slash tea Gitu Di hidung gue Ya gue tuh Gak bisa dapetin Yang pastinya Sebenernya Ketika gue tuh Full wear Untuk mungkin Sepuluh kali Untuk parfum ini Gue tuh bisa dapetin Nuansa green yang Kayak lo lagi berbaring Di padang rumput Gitu Namun At the same time Ada nuansa Tea nya Ya seperti kalian tuh Sedang menyedut tea Atau teh Gitu Dan It smell amazing man Oke Enak banget gitu Fasa dimana Kardamom Dan juga Sandalwood nya tuh Bakal saling bertukar tempat Di openingnya gitu guys Membuat parfum ini Men Enak banget Salah satu yang terbaik Yang pernah gue Snaving Dan juga Jangan kalian tanyakan Untuk performance nya guys Oke 12 jam plus di kulit gue Gak main-main Bukan karena dia tuh Extrait Oke Bukan karena dia tuh Extrait Namun emang BDK Pada dasarnya tuh Memiliki performance yang baik Dan ketika mereka tuh Ngeluarin parfum ini Gue tuh yakin Dia tuh pasti mempunyai Perfumasi yang baik Dan Karena pikiran gue tersebut Ya Itu tuh langsung sinkron Dengan apa yang gue Dapetin gitu guys Di badan gue Ketika gue tuh Full wear parfum ini Dan itulah sebabnya Gue tuh gak heran Kenapa parfum ini Bisa memenangkan Apa ya Gue tuh lupa juga Ngecek Namun ketika gue tuh Scroll-scroll instagram Beberapa waktu yang lalu Gue tuh liat parfum ini tuh Memenangkan suatu penghargaan gitu The best niche Di tahun lalu Apa tahun ini ya Gue lupa sih Namun dia tuh memenangkan penghargaan Dan juara satu gitu Di peringkat pertama Untuk best choice-nya Untuk kategori tertentu Dan gue tuh setuju banget Dan untuk itulah Ini tuh ada di Nomor pertama gue BDK Chris Carnell Extra The Profum Dan gue tuh mau tau Versi kalian Kira-kira di tahun ini 2023 Kalian tuh beli Apa aja Dan mana yang Paling kalian tuh rasa The best Oke Dan terima kasih Bagi kalian yang udah nonton Video gue kali ini Seperti biasa Untuk like share subscribe Kita bakal ketemu di next video Dan keep spending good Ciao